Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya diwiswanto ya sobat pada kesempatan kali ini diwiswanto akan menerangkan bagaimana mengatasi atau menangani tanaman yang baru nyampe dari pemaketan ya sobat ya ini tanaman baru baru menyampe dari pemaketan caranya seperti ini ya jadi nanti ada tahap demi tahapnya bisa sobat-sobat simak ya sampai kelar videonya supaya tidak gagal paham ya sobat ya Oke simak terus oke sobat yang pertama sobat perlu siapkan adalah polybag kemudian isi dengan media tanah campur bubuk kandang atau kompos sebagai bubuk dasarnya ya sobat ya kurang lebih seperempat bari polybag baik selanjutnya proses selanjutnya kemudian buka bibitnya yang baru dipakai tadi nah seperti ini kemudian diuruk dengan tanah kira-kira seginilah ya saat as akar utama atau akar paling atas ya kemudian tanahnya diurukkan jangan lupa sambil ditekan-tekan ya supaya madet seperti ini tujuan untuk dipindahkannya ke polybag langsung atau jangan ditanam langsung adalah supaya fungsi akar bisa kembali normal ya sobat ya jadi fungsinya bisa kembali normal dan bisa langsung menyerap air nah apabila sudah cukup selanjutnya disiram ya jadi akar langsung bisa berfungsi dengan baik menyerap air ya cobat ya jadi tanaman yang baru dipakai tadi tidak layu oh ya ini adalah tanaman jenitri ya sobat ya tanaman jenitri seperti ini yang biasa saya paket ke daerah luar jawa ya jadinya perlu penyungkupan supaya tidak layu dan apabila sudah dipindah ke polybag sungkupnya itu jangan dibuka terlebih dahulu selama satu hari ya sobat ya jadi nunggu proses pengakaran bisa berfungsi dengan bagus nanti kemudian baru bisa dibuka sungkupnya ya kurang lebih satu atau dua hari lah ya dan tempatkan di tempat yang teduh ya sobat ya teduh tapi tidak emm maksud saya masih terjangkau sinar matahari gitu ya nah seperti ini kalau apabila sudah satu hari atau dua hari kemudian sungkupnya dibuka nah ini ya sobat ya dan kemudian jangan ditanam dulu ya sobat ya di jangan ditanam dulu masih ditempatkan yang tempat teduh tapi terkena sinar matahari kurang lebih dua sampai tiga minggu ya sobat ya intinya supaya tanaman jenitri ini bisa beradaptasi dengan cuaca di sekitar situ ya sobat ya jadi cuacanya antara cuaca di pemukiman saya dengan pemukiman sobat mungkin berbeda ya jadi intinya untuk beradaptasi terlebih dahulu kurang lebih tiga sampai satu bulan lah ya seperti ini dan menandakan bahwa tanaman siap ditanam adalah sudah bercabang atau tunas-tunas barunya tumbuh baru bisa ditanam oke sobat saya rasa sekian caranya untuk menangani tanaman yang baru dipaket ya sobat ya supaya tidak layu dan bisa ditangani dengan baik dan nantinya akan ditanam langsung bisa kita berkembang dengan bagus ya cepat besar dan cepat modot ya saya rasa akhiri jangan lupa like dan subscribe channelnya ya sobat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati